Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Salam sejahtera buat kita semua mudah-mudahan Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan Kita doakan damat card ini akan segera tercapai Amin Oke langsung ke dalam pembahasannya Di kesempatan kali ini, sekarang saya akan mengulas Mengenai dari cara mengecek dari tagihan CTO finance melalui aplikasi Dari Gojek ataupun Copay Nah jadi buat teman-teman yang mungkin kalian ingin Mengecek dari tagihan CTO finance Yang kalian sudah ajukan melalui Dari CTO finance ataupun Jeterus Olimpido Multifinal untuk step dan caranya Seperti ini, selain kalian tinggal Masuk terlebih dahulu ke dalam aplikasi Gojek ataupun Copay-nya dan sampai di halaman ini Pilih saja langsung ke menu go tagihan di bagian sini Ya diklik sekali, kemudian tinggal di scroll ke bawah Cari menu kredit angsuran Ada pada bagian bayar dan tagihan di sini ya Di menu angsuran kredit dipilih sekali Ya diklik, kemudian kalian tinggal cari saja di sini Cari layanan angsuran kredit Di sini ketikkan saja CTO finance ya Oke kita akan ketik seperti ini CTO finance Oke sudah muncul seperti ini, silahkan kalian tinggal di klik saja ke CTO finance Kemudian untuk caranya Jadi di sini untuk cara memasukkan ID pelanggannya Kalian tinggal ketikkan saja 10 digit nomor pelanggan Kemudian ditambahkan 3 digit pin ya Ya kita akan input terlebih dahulu 10 nomor pelanggannya kemudian disambung langsung 3 digit pin Yang kalian miliki untuk tagihan dari CTO finance Kemudian klik lanjut di bawah dan kita akan melihat informasi Dari tagihan yang tersedia di sini Sudah muncul langsung Di sini ada informasi detail dari nama Kemudian ID pelanggan dan jatuh tempo di sini tempat di tanggal 6 bulan Mei 2023 Dan nomor cicilan di sini sudah masuk ke 48 ya Untuk nomor dari kendaraannya juga sudah ada juga Dan detail pembayaran di sini total ditambah dengan biaya administrasinya 7500 dan buat teman-teman jika kalian ingin melakukan pembayarannya Pastikan kalian memiliki saldo yang tersedia di aplikasi Gojek Dan pembayaran melalui dari dompet digital kopai di bawah di sini Kemudian untuk caranya tinggal pilih ke menu bayar sekarang Kemudian kalian tinggal inputkan pin dari aplikasi Gojek yang kalian miliki Dan betul untuk cara melakukan pembayaran Ataupun mengecek dari tagihan CTO finance melalui aplikasi dari Gojek Setelah kalian melakukan pembayaran Di sini pastikan kalian melihat untuk jatuh temponya sudah berpindah ataupun berganti Di bulan kedepan artinya di sini akan masuk ke bulan April Kemudian nomor cicilan ataupun cicilan masuk ke 49 Sesuai dari cicilan yang kalian miliki Dari tagihan yang kalian miliki untuk kredit dari finance CTO finance Dan begitu cara mengecek atau melakukan pembayaran Setelah kalian melalui aplikasi Gojek atau Benenggopai Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya 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 Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya